Rombongan Presiden Selasa Siang meninjau lokasi calon Ibu Kota Baru di Penajam Pasar, Kalimantan Timur. Perjalanan darat ini diwarnai insiden menegangkan. Bagaimana tidak mobil yang membawa rombongan Menteri Kabinet Indonesia Maju nyaris celaka saat perjalanan menuju lokasi pembangunan Ibu Kota Negara Baru di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Mobil yang ditumbangi Menteri Kabinet Indonesia Maju ini tak kuat menanjak karena jalan yang terjal dan licin akibat diguyur hujan. Mobil tersebut ditumbangi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kondisi jalan yang belum terasfal ditambah guyuran hujan membuat medan menuju lokasi Ibu Kota Baru sulit dilalui. Akibat insiden ini sejumlah menteri terpaksa harus pindah mobil. Namun sebagian rombongan lain yang berisi staf istana kepresidenan dan pewarta istana terpaksa harus berbalik arah dan tidak dapat menuju lokasi. Terima kasih telah menonton!